Kitab Masmur, Pasal 109 Doa Orang Yang Kena Fitnah Ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri dan menjauh. Sementara orang-orang jahat berdusta serta memfitnah aku. Mereka membenci dan melawan aku tanpa alasan. Aku mengasihi mereka, tetapi bahkan sementara aku mendoakan mereka, mereka berusaha membinasakan aku. Mereka membalas kebaikan dengan kejahatan dan kasih dengan kebencian. Biarlah dia sendiri merasakannya. Biarlah orang berdusta tentang dia. Biarlah ia dibawa ke depan pengadilan, kehadapan hakim yang tidak jujur. Ketika perkaranya diajukan untuk diadili, biarlah ia dinyatakan bersalah. Anggaplah doa-doanya sebagai dosa. Biarlah tahun-tahun hidupnya sedikit dan singkat. Biarlah kedudukannya direbut orang. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Biarlah mereka diusir dari reruntuhan rumah mereka. Biarlah penagih utang menyita seluruh tanah miliknya dan orang-orang lain mengambil segala hasil jeruh payahnya. Janganlah ada seorangpun yang berbaik hati kepadanya atau mengasihani anak-anaknya yang sudah yatim. Biarlah mereka mati. Biarlah keturunannya musnah dan nama keluarganya terhapus dalam satu angkatan. Hukumlah dosa-dosa ayah ibunya. Janganlah dosa-dosa itu dibiarkan. Biarlah perbuatannya yang jahat selalu disebut-sebut dan namanya terhapus dari ingatan orang. Karena ia tidak mau menunjukkan kebaikan kepada orang-orang lain. Ia menganiaya orang yang melarat dan mengejar-ngejar orang yang hancur hatinya sampai mereka mati. Ia senang mengutuk orang. Sekarang kutuklah dia. Ia tidak pernah memberkati orang lain. Sekarang janganlah memberkati dia. Kutukan sudah menjadi bagiannya seperti pakaian yang lekat pada tubuhnya atau seperti air yang diminumnya atau makanan lezat yang ditelannya. Sekarang biarlah kutukan itu kembali dan melekat pada dirinya seperti pakaiannya atau ikat pinggangnya. Inilah hukuman Tuhan ke atas musuh-musuhku yang berdusta tentang aku dan yang mengancam akan membunuh aku. Sedangkan aku, ya Tuhan, perlakukanlah aku sebagai anakmu, sebagai orang yang memakai namamu. Karena Engkau begitu baik, ya Tuhan. Selamatkanlah aku. Aku tergelincir di lereng bukit dan sedang menuju kematian. Aku direnggut dari kehidupan semudah orang menjentik belalang dari lengannya. Lututku lemah karena berpuasa dan aku hanya tinggal tulang berselaput kulit. Bagi manusia, aku ini menjadi lambang kegagalan. Mereka menggelengkan kepala setiap kali mereka melihat aku. Tolonglah aku, ya Tuhan, Allahku. Selamatkanlah aku karena Engkau pengasih dan baik hati. Biarlah semua orang melihat bahwa Engkaulah yang telah menyelamatkan aku. Biarlah mereka mengutuk aku asalkan Engkau memberkati aku. Karena dengan demikian, segala usaha mereka untuk membinasakan aku akan sia-sia dan aku akan tetap bersuka cita. Gagalkanlah segala usaha mereka. Liputi mereka dengan keaiban. Tetapi, aku akan sangat bersyukur kepada Tuhan sambil memuji-muji dia di hadapan setiap orang. Karena ia berdiri di samping orang-orang yang miskin dan lapar untuk menyelamatkan mereka dari musuh.